Buat lo yang ngerasa gak punya skill, gak punya hobi yang jelas, stuck di situ-situ aja, bahkan sempat ngerasa minder, bingung, sedih, kenapa gue gak bisa padahal orang lain bisa, sama bro, gue akan coba kasih solusinya buat lo disini. Gue juga mengalami hal ini waktu bikin channel youtube pria 1% ini. Di video ini, gue bakal cerita latar belakang dibalik skill gue yang pas-pasan dalam dunia peryoutupan, sampai bisa mengembangkan channel ini. Semoga bisa lo ambil manfaatnya dan lo terapkan untuk menciptakan karya yang berkali-kali lipat lebih besar dari channel ini, bro. Channel youtube pria 1%, gue mulai dari modal 0. Pengalaman 0 besar, belum pernah bikin video youtube sama sekali, belum pernah punya pengalaman voice over dan bikin script video, belum pernah punya pengalaman editing video sama sekali. Gears, alat, dan software-nya juga modal 0 besar. Microphone, pake punya istri, modal 0 rupiah. Laptop, juga minjem punya istri, modal 0. Di awal, gue pake software gratisan DaVinci Resolve buat edit video. Video footage, pake gratisan dari Pexel. Background musik, dari youtube audio library, gak bayar. Edit thumbnail, juga pake stock foto gratisan dari Canva, Pexel, dan Pixabay. Sampai 400 video pertama, semua gue kerjain sendiri, dari cari ide sampai upload video. Hasilnya gimana, bro? Parah. 50 video pertama, kualitas masih sangat kacau. Skrip belum rapi, belum nemu settingan suara yang pas, editing juga masih berantakan. Secara views, lebih parah lagi. 100 video pertama, hampir gak ada yang nonton. Sekali upload, yang nonton cuma 5-10 orang dalam seminggu. Bahkan, gue bikin giveaway pertama, gak ada yang ikut saking sepinya. Kondisi sepi ini berjalan selama hampir 100 hari. Dalam kondisi yang serba mengenaskan ini, saat skill masih rendah banget, hasil karya gue belum bagus, gue bersyukur punya satu hal. Kemampuan untuk bersikap keras kepala. Keras kepala buat terus upload, terus disiplin bikin video, gak bolong satu haripun. Dari tanggal 14 Juni sampai video ini di-upload, gue total udah upload 174 hari berturut-turut tanpa bolong, bro. Dan satu hari, hampir selalu lebih dari satu video. Selama 174 hari itu, gue bela-belain bangun jam 4 pagi, biar bisa cari materi lebih awal buat bikin video. Biar gak tabrakan sama kerjaan kantor, gym, renang, ngerjain tesis, dan latihan kraft maga. Gue bersyukur, karena sifat keras kepala ini, bikin gue terus belajar, bikin video, dan upload video. Kebayangkan, misal gue menyerah di hari ke-10 saat gue ngerasa yang nonton video ini cuma sedikit. Atau misal gue menyerah di hari ke-30 karena ada komentar yang bilang video gue jelek. Atau menyerah di hari ke-99 saat views video masih segitu-gitu aja. Kalau gue menyerah, mungkin channel ini gak ada. Dan kita gak bisa saling menginspirasi, saling bertukar pikiran, dan saling berbagi manfaat. Jadi bro, kalau lo ngerasa gak punya skill, gak punya bakat, kelebihan, atau gak punya hal spesial dibandingkan orang lain. Caranya sebenarnya simple bro. Pilih satu hal yang lo mau, yang lo pengen lakukan. Dengan niat baik, berbagi manfaat, berbagi inspirasi, atau berbagi kebahagiaan ke orang lain. Terus, lakukan hal yang lo yakini dengan bermodalkan disiplin dan sedikit sifat keras kepala. Apapun hasilnya, seberapapun capeknya, sebanyak apapun orang yang meragukan lo, jangan menyerah dulu bro. Belajar terus buat jadi lebih baik di bidang itu. Lakukan terus dengan rutin, dan berdoa terus ke sang maha kuat agar diberi kekuatan untuk terus maju. Gak ada yang bilang, perjuangan lo akan mudah dan instan. Mungkin akan perlu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi, akan tiba masanya saat lo bangun pagi, tiba-tiba lo lihat semua hasil perjuangan lo mulai berbuah manis. Dan saat itu terjadi, lo akan sangat bersyukur karena lo gak menyerah di tengah jalan. Oh iya, untuk channel Pilih Satu Persen ini, gue mulai terpikir satu hal. Dari tiap polling yang diadakan di channel ini, yang ikut polling selalu di atas 10.000 responden. Karena jumlah sampling yang luas, gue berpikir untuk mulai merintis mendirikan pusat studi pria pertama di Indonesia. Yang bisa mempelajari, menganalisis, dan membagi manfaat seluas-luasnya buat para cowok di negeri ini. Biar kita makin kuat, makin tangguh, dan makin berkualitas. Dan buat lo yang sedang berjuang, gue cuma bisa bilang, keep going bro. Ayo, kita saling kasih motivasi dan saling menguatkan. Bertumbuh, berkembang, dan berhasil bersama. See you at the top, semangat bro.